Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Iya nyesel, tapi masih ada sesuatu yang dipendam nih di dalam tentang kata-kata itu Yang ketiga, sepanjang pembicaraan hampir sebagian besar Kalau bukan semuanya istilahnya, tentu saja nggak semuanya ya Itu didominasi dengan, sebetulnya dia tersenyum terus loh Ketika dia mengatakan, saya nyesel, saya minta maaf Tapi semuanya sambil senyum ke atas Kalau ketika kita bicara orang yang, kalau dibilang bahwa Oh ya itu ini mas, apa namanya, senyum sopan Nggak, nggak gitu, ketika momen yang cukup emosional gitu Dia itu masih tersenyum ketika dia katakan, ya saya memang melalaikan kewajiban saya gitu Senyum nih Jadi kalau ditanya apakah kemudian itu ada ekspresi menyesal Itu sama sekali bukan ekspresi menyesal Ada tiga hal yang menjadi perhatian saya Satu, ketika kita minta maaf Kita itu perlu menyatakan dengan siapa yang minta maaf Saya minta maaf, kepada siapa minta maafnya Dan apa yang menjadi bagian permintaan maafnya Nah sementara yang disampaikan Rachel, ya Rachel minta maaf Bahwa dirinya minta maaf, ya Tetapi kepada siapanya ya istilahnya itu masih mengambang Ya disebut Menteri Kesehatan dia sebut, Menteri Pariwisata dia sebut Dan semua orang-semua orang itu siapa Rakyat Indonesia itu sakit hati karena merasa bahwa Kok ada orang-orang dengan privilege khusus Walaupun itu ditolak sama dia Tapi kan action louder than words gitu ya Tindakan itu lebih kelihatan daripada kata-kata Itu kan cuma kata-kata tindakannya enggak gitu kan Kejadiannya enggak gitu Dia sudah, tanda petik, kabur dari karantina Kabur dari kewajibannya karantina Jadi buat saya permintaan maafnya itu tidak berdasar kuat Tidak mengakar kuat Hari ini saat gas Kemudian kita telah lanjuti Hari ini sudah kita layankan surat panggilan keklarifikasi terhadap saudara Irving Kita jadwalkan hari Kamis Hari Kamis nanti untuk hadir di sini Yang diupaya untuk memutus matahari kekembaran turun Tetapi yang bersatu kita tidak laksanakan Ini yang kita proses Dua hal Satu Orang yang menggunakan jasa tersebut Terus kedua Apakah ada transaksi pembayaran Berarti kalau ada transaksi pembayaran Berarti dia terlibat dong Yang ketiga menjadi saksi untuk membongkar Sindikat-sindikat seperti ini Bawa masyarakat Untuk menjalankan tentunya proses karantina ini Sesuai dengan aturan yang berlaku Tanpa kecuali Demi tentunya kepentingan kita bersama Dan tentunya Jangan ada lagi oknum-oknum Yang memanfaatkan situasi Ataupun kemudian Menjalankan tidak sesuai dengan aturan yang ada Terima kasih telah menonton! Intro Kembali lagi Tergantung individunya masing-masing ya kalau aku sih lebih masalah ngomongin diri sendiri aja gitu yang ya kita gak perlu ngomongin orang dulu deh gitu bagaimana kita sendiri menjaga diri kita sendiri menjaga keluarga kita sendiri dan memang taat peraturan yang sesuai dengan apa yang kita jalanin kayak gitu aja kalau memang ada teman-teman yang memang ya seperti berita sekarang yang memang ada gitu selebgram yang atau artis atau gimana lah yang tidak mentaati bahkan sekarang lagi viral kembali lagi itu pilihan tapi kalau aku mau ceritain memang pengalaman aja ya kalau aku sih menceritakan pengalamanku aja nih Bang Gata kemarin waktu aku mau naik pesawat itu kita sudah PCR dulu di Amerika kemudian kita landing di bandara kita juga PCR PCR lagi melewati 6 proses ya sampai melewati beberapa proses kita harus ngisi semua form-form kayak gitu kan memang kita ada di line gitu maksudnya antri sesuai antrian baru kita masuk imigrasi terus baru kita bagasi keluar kita sudah di jemput sama hotel mobil hotel yang memang kita pilih untuk karantina kita dan kita pun mau apa namanya mau PCR ya sesuai PCR itu pun kita juga harus menunjukkan booking kita booking hotel kita ya booking hotel kita kayak gitu dan itu semuanya totally kalau kita wisatawan itu harus biaya sendiri kecuali memang ada mahasiswa terus kemudian ada tenaga kerja Indonesia dan pegawai negeri itu memang baru pulang dari warna negeri itu bisa di bismah atlet tapi kalau kita sebagai wisatawan sebagai yang di luar tadi aku sebutin kita harus bayar sendiri dan kita sebagai warga negara ibaratnya memang yang taat peraturan dan memang mengikuti aturan pemerintah dan mengikuti prokes dan aku juga sayang dengan keluarga aku ya aku mengikuti 8 hari aku udah booking kemudian masuk hotel blast gak boleh kemana-mana even kita keluar pintu kita keluar lobi aja gak boleh karena pintu lift akses liftnya itu dimatikan jadi kalau kita pencet itu gak bisa membuka harus orang dari bawah naik ke atas lift untuk menjemput ya di hari terakhir kita diisiar lagi ya di hari ketujuh hari ketujuh kita swipe diisiar lagi baru hasilnya keluar hari ke delapan negatif baru dirilis negatif baru dirilis jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya